Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Media Vietnam, DETAW, mengkritik Stadion Patriot Chandra Baga jelang pertandingan Timnas Indonesia U19 versus Timnas Vietnam U19 di Piala FF U19 2022. Media Vietnam menganggap fasilitas stadion dan hotel yang diberikan kepada Timnas Vietnam U19 sangatlah buruk. Nah, stadion Vietnam dinilai jauh lebih baik dibandingkan stadion milik Indonesia. Hmm, apa benar begitu? Yuk kita bahas! Mari kita mulai dengan Stadion Gelora Bung Karno. Kapasitas asli stadion legendaris Indonesia ini awalnya adalah 110.000 orang. Namun, kini berkurang menjadi 88.083 sebagai akibat dari renovasi untuk Piala Asia 2007 di mana Indonesia saat itu ditunjuk AFC untuk jadi tuan rumah. Setelahnya, stadion GBK kembali menyusutkan jumlah kapasitas penontonnya usai renovasi untuk mempersiapkan diri menyambut Asian Games 2018. Kala itu, stadion megah ini direnovasi agar memenuhi kriteria sesuai standar Dewan Olimpiade Asia. Iya, semua bangku panjang kayu dibuang dan diganti dengan kursi tunggal sehingga membuatnya menjadi stadion all-seater seperti kebanyakan stadion-stadion megah di Eropa pada umumnya. Sistem pencahayaannya juga ditingkatkan dari 1.200 lux menjadi 3.500 lux. Lalu, di atap stadion ada 1.293 panel surya terpasang. Saat ini, kapasitas resmi Stadion Gelora Bung Karno adalah 77.193 penonton. Nah, secara rinci, Stadion Gelora Bung Karno terbagi menjadi 24 sektor dan 12 pintu masuk dari tribun atas dan bawah. Salah satu ciri khas menarik dari stadion ini adalah konstruksi atap baja besar yang membentuk cincin raksasa yang disebut temugelang, sesuatu yang sangat langka ketika pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 1962. Selain untuk menaungi para penonton di semua sektor dari panasnya singatan sinar matahari, tujuan dari konstruksi cincin raksasa ini juga untuk menonjolkan keagungan stadion. Soal pesat ini, sejarah Stadion Gelora Bung Karno masih terpatri kuat di benak masyarakat Indonesia. Apalagi, Stadion GBK adalah markas kebanggaan timnas Indonesia dan jadi salah satu aset negara termahal yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Berikutnya ada Stadion JIS yang merupakan stadion terbesar di Indonesia, bahkan terbesar se-Asia Tenggara. Peletakan Batu Pertama atau Groundbreaking Jakarta International Stadium resmi dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis 14 Maret 2019. Dalam semputannya, Anies berpesan kepada para seluruh pihak untuk menjaga stadion yang dikenal juga dengan stadion BMW tersebut. Jakarta International Stadium dibangun di lahan seluas 221.000 meter persegi. Pembangunan Stadion JIS menilai biaya hingga 5 triliun rupiah. Wow, angka yang fantastis ya 90 Minutes Lovers. Kapasitas jumlah penonton di stadion baru milik Persija Jakarta sekitar 82.000 orang. Di Indonesia, jumlah itu hanya kalah dari kapasitas di stadion utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Seperti stadion mega dunia lainnya, JIS memiliki kecanggihan maupun fitur unggulan untuk memukau para penonton. Berikut kecanggihan JIS dari catatan channel 90 Minutes. JIS bakal dilengkapi dengan sistem audio sound system berteknologi canggih yang mendukung untuk menggelar konser-konser besar. Sistem audio tersebut juga didukung dengan ruang tertutup di dalam JIS, sehingga suara musik terdengar lebih bagus. JIS juga memiliki fungsi multi-purpose venue, artinya JIS tidak hanya menggelar pertandingan sepak bola saja. Melainkan juga event besar lainnya seperti ekshibisien maupun konser musik. Untuk mendukung hal tersebut, JIS dilengkapi dengan sistem atap buka-tutup alias retractable rule. JIS memasang teknologi pencahayaan LED pada dinding muka stadion. Teknologi tersebut diklaim diopat membuat JIS terlihat atraktif seperti halnya stadion Gelora Bung Karno Senayan dan Jempatan Semanggi di malam hari. JIS menjadi stadion pertama di Indonesia yang akan menggunakan rumput hybrid atau perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. JIS termasuk stadion pertama di Indonesia yang dibangun dengan konsep berkelanjutan atau sustainability. Fitur hemat energi dan ramah lingkungan diwujudkan dengan penggunaan panel solar dan sistem zero runoff yang enggak membebani pengbuangan air ke seluruh kota. Nah dari kapasitas 82.000 tempat duduk, 200 diantaranya bakal dirancang khusus untuk penyandang disabilitas. PT Jack Pro juga menyiapkan 24 lot parkir kendaraan dan 25 toilet khusus yang ramah penyandang disabilitas. Nah bagaimana dengan stadion kebanggaan milik Vietnam? Apa benar mengalahkan kemegahan stadion di Indonesia? Stadion Tintrong merupakan sebuah stadion yang terletak di Tintrong Namdyn, Vietnam. Stadion ini dipergunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola dan merupakan markas dari Namdyn LC. Stadion ini memiliki kapasitas 30.000 orang. Stadion Tintrong pernah menjadi tempat penyelenggaraan pertandingan cabang olahraga sepak bola pada pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara 2003. Stadion ini juga menjadi tempat pertandingan kandang tim nasional Vietnam saat menghadapi Libanon dalam kualifikasi Piala Dunia Viva 2006 untuk zona Asia. Nah di tengah pandemi COVID-19, Vietnam mengejutkan dunia dengan satu pertandingan sepak bola yang digelar dalam babak kualifikasi Piala Nasional. Vietnam menjadi negara dengan penanganan COVID-19 terbaik di seluruh dunia. Bagi rakyat Vietnam, Stadion Nasional Biden merupakan tempat kebanggaan. Berbagai kegiatan olahraga diselenggarakan di stadion berkapasitas se-40.000 kursi itu. Tender pembuatan Stadion Nasional Maidin dirai oleh perusahaan asal China, HISG Group. Biaya pembangunannya mencapai 53 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 708,2 miliar rupiah. Stadion Nasional Maidin resmi dibuka pada tahun 2003 dan awalnya diproyeksikan untuk pertandingan-pertandingan sepak bola dan atletik dalam ajang SEA Games 2003. Selepas SEA Games 2003, stadion ini digunakan sebagai markas klub De Chong FC sepanjang 2005 hingga 2008. Kemudian pada tahun 2010, giliran klub Vietnam lainnya, Vietal FC, yang menggunakan Stadion Nasional Maidin sebagai kandangnya. Terdapat tempat tribun utama dalam stadion berukuran 120 meter x 90 meter ini. Tribun Barat dan Timur yang diperuntukkan bagi supporter dan tamu kehormatan memiliki tinggi 25,8 meter. Ada pun tribun utara dan selatan berukuran lebih kecil yakni 8,4 meter. Biasanya, kedua bagian tribun ini digunakan oleh para supporter fanatik Vietnam dalam laga internasional. Nah, bagaimana dengan dua stadion Vietnam tadi? Apakah sudah menyaingi kemegaan stadion di Indonesia? Pada akhirnya, kalianlah para penonton yang menyempulkan mana yang terbaik. Akhir kata, channel Nanti Minis pamit. Ciao! Bye ya! selamat menikmati